Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang urat hitam di mata ya simak urat hitam di mata itu sama aja sebenarnya dengan urat merah ya jadi intinya urat hitam itu pembuluh darah yang membesar ya di mata ya itu terjadi karena beberapa penyebab ya yang pertama itu biasanya karena bawaan lahir ya kalau dari lahir itu udah ada urat hitamnya ya itu cirinya biasanya si uratnya itu gak membesar ya biasa-biasanya dan tidak ada keluhan itu aman-aman aja ya gak usah dihilangkan atau diapa-apain ya karena itu tidak menyebabkan masalah yang kedua urat hitam itu bisa timbul karena cedera ya bisa kebentul kecelakaan dan sebagainya itu juga bisa timbul urat hitam ya nah untuk cirinya biasanya sih nyeri ya nyeri merah ya kalau yang cuma kebentul doang bisa dikompres pakai air es ya pakai air es ya cuma kalau misalnya sampai kecelakaan itu harus ke dokter ya diperiksa takutnya kena yang lain-lain ya yang ketiga tai lalat ya cirinya tai lalat itu ya ukurannya segitu-gitu aja ya mau kita membesar juga segitu-gitu aja tapi kalau tai lalatnya itu membesar itu yang harus hati-hati ya itu menyebut menandakan melanoma ya melanoma itu sejenis kanker ya jadi kalau tai lalat itu membesar itu sekiranya ke dokter aja ya untuk diperiksa takutnya melanoma yang keempat itu upaitis ya upaitis juga bisa menimbulkan urat hitam ya selain urat merah ya jadi upaitis itu radang upaya ya upaya itu bagian tengah mata ya dan dimulai dari iris koroid koroid itu kumpul darah di situ ya dan badan siliar yang merekatkannya ya lantas itu jika itu terkena radang itu juga bisa menimbulkan urat hitam di mata cirinya matanya merah ngeri pandangan juga kabur sensitif cahaya menimbulkan peluater ya jadi kayak yang hitam-hitam gitu ya kayak yang bayang hitam untuk mengatasinya mending ke dokter aja ya takutnya ada masalah ya berarti di dokter dikasih teresmatan tiradang seperti kortikosteroid ya kalau ada infeksi bisa dikasih teres mata antibiotik ya tapi kalau dengan obat-obatan tidak bisa bisa melakukan operasi ya untuk penanganan upitis ini yang kelima keratitis ya keratitis ya keratitis itu radang kornea untuk cirinya matanya merah ngeri bengkak gatal terus panas ya jadi kayak terasa terbakar sensitif cahaya berair ya ganjel kabur dan sulit buka mata ini hampir mirip dengan sakit mata ya kalau sakit mata biasa tidak kabur kalau keratitis itu kabur ya jadi kalau misalnya kena keratitis mendingan ke dokter ya tapi kalau ringan gitu cuma karena sopan itu bisa dengan air mata buatan ya tapi kalau sampai ada infeksi bisa ada kotoran-kotorannya itu mending ke dokter ya nanti di dokter itu kalau infeksinya bakteri itu dikasih antibiotik ya kalau infeksinya virus ya antivirus kalau infeksinya jamur ya anti jamur jadi beda-beda jadi yang masuk ke mata itu mau bakteri virus jamur ada satu lagi itu namanya parasit ya parasit juga bisa masuk ke mata ya dan itu agak susah ya kalau pakai obat-obat bisa pakai transplantasi kornea ya kalau kena parasit yang ke-6 itu pengu ekula pinguekula pinguekula itu benjolan atau bintik kuning ya yang tumbuh di konjung tipa konjung tipa itu lapisan bening mata yang bening mata itu ada konjung tipa nah itu kalau misalnya tumbuh itu kelihatan kuning di putih mata atau di sekleranya cirinya itu merah matanya merah bengkak ya kalau lagi lagi jadi ya itu bengkak kering gatal ya rasa panas ya terbakar gitu ganja dan kabur ya pandangan untuk cara mengatasinya itu biasa pakai tetes matokortikosterite ya untuk agar si bengkaknya itu mengempis ya nah itu ada peradangan tapi kalau pengen menghilangkan menghilangkan si bengkak warnanya itu harus dioperasi ya yang ketujuh itu ada endophthalmitis ya endophthalmitis juga bisa menyebabkan urat hitam di mata ya endophthalmitis itu radang bola mata jadi bola matanya ada peradangan biasanya cirinya itu matanya merah kelopaknya bengkaknya selain mata merah kelopak juga bengkak nerih ya sensitif cahaya kabur dan kadang-kadang keluar nanah ya untuk endophthalmitis ini kalau kena itu mendingan ke dokter saja ya biar cepat ditangani ya nanti dikasih antibiotik corticosterite bahkan sampai dioperasi ya kalau tidak bisa tergantung tingkat keparahannya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang urat hitam di mata semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh